Halo, kembali lagi dengan Luciana di segmen produk baru dari Kartons Audio. Nah, di tangan saya ini, saat ini, ayo tebak produk apa ini? Bagi para pencerita Alpine, sudah tahu produknya apa? Nah ini, wah ini ada bocorannya dari kardus ya, coba kita lihat. Nah, ini namanya Alpine HDS 990. Jadi produk baru, yang baru alive di Indonesia, HDS 990, atau disebut dengan namanya Alpine Status. Jadi ini indes player. Kita akan pasang di mobil Mercy G-Class. Nah ini ada, kalau lihat dari fisik, wujudnya adalah seperti ini. Ini adalah indes player-nya. Dan ini adalah controller dari indes player-nya. Nah, bisa dilihat di sini. Nah ini kita lagi pasang di mobil Mercy G-Class. Kenapa sih harus dipasang di mobil Mercy G-Class, indes-indes player ini? Jadi indes player, ini Alpine Status ini, kualitasnya Hi-Res. Hi-Res system. Jadi ya, sudah bisa membaca berbagai file Hi-Res audio. Seperti nanti ada di sini, ada DSD, yang pasti sudah bisa. Terus di sini, kita lihat di sini ada DSD, ada VLA, terus ada juga 3-way crossover. Dan sudah 24-bit. Nah, yang membedakan dengan adiknya dari Alpine Status ini, dengan Alpine UTX 08, yaitu adik dari Alpine Status yang sebelumnya. Nah, ini sebetulnya juga saya ada. Jadi kita ada juga di Kartens. Jadi ini, Alpine Status ini, perbedaannya adalah di sampling rate-nya. Dan kualitas Bluetooth yang jauh lebih bagus. Dan siapa sih yang nggak tahu namanya Alpine Status? Kalau Alpine Status sudah pasti bahwa ini adalah jaminan dari sebuah kualitas sound dari Alpine. Yaitu dari Alpine tipe-nya Status. Nah, ini saat ini kita lagi pasang di Mercy G-Class. Sekarang pertanyaannya, indeks player ini, selain bagi para pecinta sound quality, ini adalah paling cocok sebenarnya untuk mobil-mobil yang klasik. Jadi para pecinta mobil-mobil klasik yang seperti Mercy G-Class, Mercy Tiger, kan seperti Kartens tahu. Coba lihat di sini. Di sini adalah, kedudukannya hanya kecil ya, cuma indeks player. Jadi saat ini memang di jaman sekarang ini sangat terbatas untuk sebuah single-disk player, indeks player yang kualitasnya bagus dengan single-disk. Jadi sangat terbatas. Jadi ini memang pilihan yang tepat. Jadi pemilik Mercy G-Class ini ingin memperoleh sound quality yang bagus, tapi dengan tampilan tetap standart. Nah, itu tugas dari Kartens Audio. Tim kita bagaimana caranya? Jadi akhirnya kita semangat sama bapaknya, kita pakai saja namanya sebuah indeks, dan keren lagi ya. Jadi pakai alpine status, keren akan kita letakkan di sebelah sini. Oke, nah ini. Nanti kita akan bikin rapi, tim kita akan pasang kembali dalam keadaan rapi. Dan kita taruh direkturnya dalam bentuk di sini. Nah, jadi semuanya terlihat original looks di mobil Mercy G-Class, masih kelihatan klasik. Coba lihat di sini. Karena warnanya hitam, terus tambah lagi dengan ada tulisan logo alpine status. Wah, keren banget deh. Jadi menggambarkan memang mobilnya yang klasik dengan alpine statusnya, dengan tampilan originalnya. Jadi, bagi nanti, bagi pemilik-pemilik mobil, pencinta sound quality, atau juga para pemilik-pemilik mobil klasik, seperti BMW, terus Mercy G-Class, Mercy Tiger, silakan datang ke Kartens Audio untuk mencari solusi-solusi untuk meningkatkan kualitas audio dengan tampilan tetap OVM Lux. Dan juga bisa mempergunakan alpine status HDS 990 di Kartens Audio sebagai authorized dealer resmi dari Alpine Indonesia. Sampai bertemu lagi di segmen produk-produk baru dari Kartens Audio dengan Luciana. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!